Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Banyak yang bilang syaitan adalah musuhmu yang nyata Kadang-kadang udah diterangin syaitan adalah musuh yang nyata Tapi kita kadang-kadang juga gak faham Kalau sesungguhnya gitu di dalam diri kita ada syaitan Nah sekarang yang jadi tema kita adalah Tanda syaitan ada di badan kita itu apa aja ya Masya Allah ya Nanti akan dibuas oleh guru kita yang dimuliakan Allah SWT Al-Ustadz Herianto Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah amma ba'adu Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ini ibu-ibu dari pengajian mana? Dari mana? Tangerang guru Oh tanggerang Oh ya mudah-mudahan berkumpulnya kita di majlis ilmi ini Menjadikan suatu wasilah Cukang lantar memasukkan kita ke dalam syurganya Allah SWT Amin Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dengan acara di iNews TV ini Hadirin jamaah rahimah kemullah Di antara tanda-tanda syaitan yang ada di dalam tubuh kita Yang pertama nih ibu Yang pertama tanda-tanda syaitan yang ada di dalam tubuh kita Yaitu ketika kita membaca Al-Quran Kita sering mengantuk Ibu suka nguap? Suka nguap? Suka nguap Jadi ketika kita ketika ibu membaca Al-Quran Kita sering ngantuk nih nguap Baru baca ayat pertama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Udah mulai nguap Lanjutin lagi ibu Kita sampai 10 lembar Insya Allah syaitan kabur Itu satu tanda ketika Syaitan berada di badan tubuh kita Yang pertama adalah Ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran Kita ngantuk Itu ada syaitan loh Ayo Buatlah syaitannya enggak Yang kedua tanda-tanda syaitan Yang ada di badan kita yaitu Apa? Kita selalu merasa risih Atau was-was Was-was Was-wasnya Oper Cemas berlebihan Aduh jemuran Belum diambil Aduh ya Allah Berkepanjangan Itu satu diantara Dua diantara Ciri setan yang ada dalam tubuh kita Yang pertama Yang pertama apa tadi ibu Lupa lagi Yang pertama Ketika membaca Al-Quran Kita mengantuk Iya Yang kedua Hati kita selalu Was-was yang berlebihan Cemas Was-was Nah yang ketiga Yang nomor ketiga Tanda setan berada Di dalam tubuh kita Hati kita Badan kita Berat dibawa Untuk beribadah Ngegosip doyan Ngerumpi doyan Apalagi asar-asar Bang Ali Sambil motein kutu Sambil ngerumpi Begitu Tapi untuk beribadah Susahnya luar biasa Betul apa gak ibu? Itu tanda setan Badan-badan tubuh kita Oh hati-hati Gitu Jadi Yang nomor ketiga Tanda setan berada Dalam tubuh kita Yaitu Hati kita Jiwa kita Berat untuk dibawa Beribadah Tapi insyaallah Ibu-ibu yang ada Di depan saya ini Luar biasa Buktinya apa? Mau mengajik disini Luar biasa Insya Hadirin Jamal Assalamualaikumullah Dan sahabat News TV Dimanapun anda berada Yang nomor keempat Tanda setan Ada di dalam tubuh kita Yaitu Kita sering Mimpi buruk Walaupun Memang Yang namanya orang Ketika tidur Ketika istirahat Pasti bermimpi buruk Tapi ini mimpi buruknya Beda ibu Mimpi buruknya Berkepanjangan Hari ini Mimpi dikejar kunti Malam besok Gunderwo Malam besok lagi Color ijo Untung ibu gak di Begitu ya Itu Yang nomor keempat Nah yang tadi Yang pertama Ingat bu Yang pertama Tanda setan Yang ada dalam tubuh kita Apa? Ngantuk ketika kita membaca Al-Quran Yang kedua Hati kita selalu Was-was Yang nomor ketiga Malas untuk dibawa ibadah Badan-badan Yang nomor keempat Kita selalu mimpi Buruk Buruk Yang nomor kelima Suka Ambek-ambekan Tuh dia Ibu-ibu nih Menambek-ambekan mulu Kaga dikasih duit Amal lakinya Menyun Benar Itu ciri Ciri ada setan Di badan tubuh kita Kaga dikasih duit Amal laki pulang kerja Menyun Ini bibir Amal idung Nempel Bang Ali Begitu Itu tanda ada setan Dalam tubuh kita Nah Ibu Bapak Jamal Rahimah Sahabat NYUS TV Dimanapun Anda berada Bagaimana Cara Agar setan Yang ada di dalam tubuh kita Kabur Nah Resetnya Dalam hadis Dan Al-Quran Sudah dijelaskan Kita harus Memperbanyak Membaca Pertama Surah An-Nas Yang kedua Surah Al-Falaq Yang pertama An-Nas Yang kedua Al-Falaq Kapan dibacanya Pagi hari Dan sore hari Insya Allah Kita bakal terhindar Dari yang namanya Setan-setan terkutuk Bahkan apa Ibu Semestinya Memang setan diciptakan Sesungguhnya Kata Allah Aku menciptakan Jin dan manusia Hanya untuk Beribadah Kepada Tapi kan ada Baik Jintaya Kayak manusia Ada yang Berangkat ke pengajian Ada yang ke pasar Ada yang Kepengajian Ke majelis Taklim Ada yang Molor di rumah Ada Baik Apalagi cuaca sekarang Mendung begin Enak banget Nenblok Badi kasur Lah iya Duit Tidak punya Beras Abis Manyun Itu ada setannya Hati-hati Ya Tapi dengan semestinya Ingat Perbanyak Membaca Al-Quran Perbanyak Berzikir kepada Allah Insya Allah Kita akan Terhindar Dari yang namanya Godaan-godaan Setan Setan yang terkutuk Insya Insya Ya Mudah-mudahan Kita semuanya Selalu digajaga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari segala Macam Tipu daya setan Dari segala Macam Godaan-godaan Setan Yang tayinya Empok Mau sodako Kata setan Ngebisikin Enggak usah Sodako Ngapain Ntar duit Abis Begitu Itu kata setan Pak Haji Betul Betul apa gak Ibu Ibu Masih hidup Udah makan Pak Belan Masa Masa lemas Amat Belum makan Bang Ali Ya Allah Kesian banget Ya Allah Ibu ya Tapi insya Allah Bu Walaupun belum makan Ibu pagi-pagi Udah ganji Insya Allah Ya Laper Mangat Mudah-mudahan Kita semuanya Selalu diberkahi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Selalu dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi kita sedikit lagi Ini Bang Ali Kita mau masuk kepada Bulan Suci Ramadan Subhanallah Mudah-mudahan Ibu Bapak Semuanya Kru-kru yang adir disini Dan sahabat NYUS TV Dimanapun Anda berada Kita semua Bisa Bertemu Dengan Ramadan Tahun besok Dalam keadaan Sehat Wal afiat Insya Allah Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Itu Sangat luar biasa Hati-hati Ibu Itu diantara Lima Tanda setan Yang berada Di dalam tubuh kita Pak Ustaz Bagaimana Kalau misalkan Lima tanda itu Ada di badan Emak semua Emak kalau ngaji Ngantuk Emak kalau ngaji Nundutan Baca Quran Baru Ujuk Udah Mana ini Ayat berapa ya Masya Allah Ketika mau beribadah Ketika mau beribadah beratnya Na'udzubillah Ketika mau ngosip Hampangnya Ringannya Luar biasa Apalagi Jualan-jualan Mila Justru disini Ibu Kita pergunakan Umur kita Kita gunakan Kesehatan kita Mumpung kita Masih diberikan Kesehatan Alih Allah Perbanyak Beribadah Kepada Perbanyak Takrban Perbanyak Berzikir Kepada Allah Perbanyak Berbuat baik Insya Allah Segala apapun Yang namanya Bentuk-bentuk Kudaan syaitan Kita bakal terhindar Jauh Ya Bu ya Mudah-mudahan Bermanfaat Walaupun hanya Lima poin Ingat Yang pertama Ngantuk Ketika baca Al-Quran Yang kedua Was-was Yang ketiga Buagannya susah Yang keempat Apa Bu Mimpi buruk Yang kelima Suka ambek-ambekan Mayun Resepnya Cara menghilangkannya Dengan apa Dengan memperbanyak Baca surah Al-Falak Dan surah Anas Pagi Dan sor Mudah-mudahan Kita semuanya Terhindar Dari segala macam Godaan Dan tipuan setan Insya Mudah-mudahan Bermanfaat Hendak hati Ingin memilkundung Apadah Tangan tak sampai Saya ingin Berbincang-bincang Yang panjang Tapi waktunya Tidak mengizinkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik guru Yang namanya setan Kagak pernah tidur Bener ya Agak pernah capek Agak pernah lelah Artinya kita juga Baca Kulhu Falak Anasnya Gak boleh lelah Dua Apalagi Apalagi Ini menginginkan Kita menjadi temannya Di akhirat Nanti Di neraka Na'udzubillah Min Zalik Kita lawan terus ya Nah Baik Jamai yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Sesaat lagi Kita akan Tanya jawab Kita akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Sudah masuk melalui media sosial Kita jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Assalamualaikum Jemaah Cahaya Hati Indonesia Pemirsa Jemaah Cahaya Hati Indonesia Para Nabi dan Rasul Diutus ke muka bumi Untuk menjadi penerang Dan pemberi rahmat Serta keselamatan Bagi umat manusia Namun kompilasi zaman Nabi sudah berlalu Beberapa penemuan Jejak sejarah Membuktikan Bahwa adanya Kebenaran kisah nyata Para Nabi Seperti sandal Yang digunakan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan kesederhanaan Beliau dapat Kita pelajari Dari apa yang Beliau lakukan Di masa kehidupannya Berikut adalah Kisah sandal Yang digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah Tim Cahaya Hati Indonesia Rangkum Untuk Anda Dalam buku Herta Nabi menjelaskan Sejumlah barang-barang Yang pernah digunakan Nabi di kaki Diriwayatkan Bu Raidah Dia berkata Raja Najasyi Memberikan hadiah Kepada Nabi Dua Huf Alas kaki Dari kulit Yang menutupi mata kaki Berwarna hitam polos Beliau memakainya Dan berwuduk Dengan mengusap Keduanya Selain itu Hadis dari Isa bin Tahmam Mengatakan Anas memperlihatkan Kepada kami Dua sandal bertali Kedua talinya Dari depan Ke belakang Sabit Al-Banani Kemudian menceritakan Kepadaku Jauh dari Anas Bahwa sandal tersebut Adalah sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahan sandal Yang digunakan Rasulullah Terbuat dari kulit Sapi yang disamak Diriwayatkan Al-Muhirah Bin Shubah Beliau berkata Rasulullah Salat Atau senang Salat beralaskan Kulit yang disamak Beberapa dalil Menyebutkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bukanlah tipe orang Yang sombong Dan tidak pula Berlaku israf Sikap yang memperturutkan Keinginan Melebihi semastinya Dari penemuan Alas kaki Rasulullah Kita umatnya Dapat menyimpulkan Kesederhanaan Seorang utusan Allah SWT Di masa hidupnya Meski beliau Seorang pemimpin besar Memiliki kekayaan Yang melimpah Namun tidak digunakan Untuk hidup Bermewah-mewahan Apalagi berlebihan Sesungguhnya Benarlah Bila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diuntuk Suri Taulah Dan umat muslim Di dunia Itulah informasi Yang telah tim Cahayat Indonesia Rangkum Mengenai alas kaki Yang digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga pemirsa Jemaah Cahaya Hati Indonesia Senantiasa diberikan ilmu Yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Jepang Jepang Ja Rabbal Al Jepang Terima kasih.